oke guys selamat datang kembali di channel slingshot indonesia jadi kemarin kita sudah buat ini ya namanya senapan pvc paralon teman-teman ini bentuknya seperti ini oke sebelum kita review kita akan intro dulu dan bagi kalian yang mau gabung jangan lupa untuk like komen dan juga subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi pemberitahuannya biar tidak ketinggalan update video terbaru dari ku oke kita akan cek apa saja fitur yang ada dalam senapan ini oke guys jadi kemarin aku sudah buat ini ya sebuah senapan paralon pvc teman-teman nah ini sistemnya pompa teman-teman seperti ini oke nah disini untuk pompanya ini terbuat dari pvc bentar pvc paralon ukuran 3 per 4 inch teman-teman ini aku pakai merek ini ya teman-teman nah untuk batangnya ini pakai stainless jadi aku pakai sisa dari stainless laras untuk ini ini kemarin beli satu meter jadi aku potong ini 70 cm dan 30 cm nya aku pakai sebagai batang pip eh batang pompanya teman-teman nah ini untuk bagian tabungnya ini sebenarnya ini kekecilannya temen-temen tabung anginnya ini pakai ukuran pipa 3 per 4 nah bagi temen-temen yang mau buat temen-temen bisa pakai pipa 1 inch atau 1 inch setengah itu lebih bagus temen-temen karena aku kemarin memang sengaja bikin kecil supaya nanti desainnya ini estetik sepertinya jadi pipa pompa sama tabungnya dia satu ukuran nah jadi bagus seperti ini tapi kalau untuk power temen-temen untuk penambahan power tabungnya bisa ganti pakai pipa 1,5 inch temen-temen oke di bagian belakang temen-temen ini pulp dumping temen-temen ini pulp sistemnya buang angin temen-temen nah jadi saat triggernya ditekan dia nanti katup angin yang ada di dalam sini dia akan terbuka temen-temen nah untuk powernya ini aku pakai kayu playwood atau triplek berukuran 12 mm yang aku rangkap menjadi dua bagian temen-temen seperti ini ya di lem disatukan di lem dan pakai skrup untuk pengencangnya temen-temen nah ini untuk adapter tabungnya ini pakai sok setengah gin ke satu in kenapa di sini setengah in karena untuk kepala pompanya di sini dia buangan anginnya pakai pipa setengah in temen-temen jadi kita butuh sok untuk menghubungkan pipa setengah in dengan tiga perempatnya kalau temen-temen mau pakai yang satu in atau setengah jadi nanti di sini temen-temen pakai sok satu eh sok setengah in ke satu in setengah atau ke satu in oke kita lanjut ke bagian atas nah di sini di bagian pulp buang anginnya ini terdapat pipa stainless ya untuk buangan anginnya nah di sini dihubungkan dengan namanya piting temen-temen ini namanya piting piting berukuran 8 mm jadi nanti pas dengan pipa stainlessnya nah untuk pipa stainlessnya ini lubang dalamnya 6 mm untuk diameter luarnya dia 8 mm jadi nanti kalau temen-temen mau beli piting belinya yang 8 mm supaya nanti pas dengan pipa stainless untuk larasnya oke terakhir nah di sini ada yang selotif hitam ini namanya ini namanya magnet neodium ya temen-temen ini dipungsikan untuk menahan peluru supaya nanti tidak eh tidak apa namanya tidak melebihi atau tidak masuk ke dalam tabung angin ke sini ya temen-temen jadi nanti pelurunya dia tertahan di sini oke untuk cara penggunaannya temen-temen simak video berikut ini dan kita akan sekalian tes unit ini ke pipa botol kaca ya temen-temen oke ini dia video ketika selamat menikmati